Apa yang kita lakukan jika sutra kita yang berupa benda disingkirkan oleh orang lain ketika sholat? Bapak ibu yang belum tahu masalah sutra, sutra itu adalah pembatas di depan kita kalau sholat. Namanya dalam ilmu hadith sutra. Kita disunnahkan kalau sholat ada sutra nya. Sutra itu seperti tiang. Mungkin di masjid kita ini juga sudah dibuatin kecil-kecil di belakang ada kayu-kayu yang berbentuk. Itu sutra namanya. Jadi saya sarankan kalau sholat selalu bawa sutra itu di mana-mana. Kalau tidak ada kita bawa tas atau sesuatu tanda diberikan lah tanda di depan kita sholat. Karena sutra ini penting. Bahkan ada hadith yang dihasankan oleh Syihal Bani Rahimahullah. Tidak ada sholat kecuali dengan sutra. Jadi semusim memang kita harus memiliki sutra. Harusnya ada. Kalau sholat berjamaah yang memiliki sutra adalah imam. Makanya seperti mihrab itu adalah imam. Ini juga di depan sudah dikasih contoh sutra nya ada untuk imam kita. Khidab diantara ulama tentang ukurannya. Tapi hadith shohi menjelaskan kurang lebih sekitar 46-45 cm tingginya. Itu dianjurkan. Lebih tinggi daripada itu tidak apa-apa. Tiang. Kalau di kamar tidur kita mungkin ranjang, lemari. Niatkan jadi sutra. Kata Nabi SAW sangking pentingnya sutra ini. Kalau kalian sedang sholat dan ada hewan yang akan lewat memotong sutra kalian. Sutra itu antara kita dengan tempat tadi tiang itu. Tiang ini namanya sutra. Tapi diantara kita juga ini memotong sutra kalian. Memotong diantaranya. Maka merapatlah ke sutra kalian agar hewan tersebut tidak memotong sholat kalian. Jadi sangking pentingnya menjaga sutra itu. Dalam hadith lain kata Nabi SAW. Kalau seseorang akan memotong sutramu antara saya dengan tempat sujud saya ini. Maka tahanlah dia. Tahanlah dia. Berikan isyarat. Jadi kita boleh meluarkan tangan memberikan isyarat. Seperti ini kurang lebih. Kalau dia tetap maksakan kata Nabi SAW pukullah dia. Karena bersama dia korin. Syaitan yang sengaja memaksakan. Tapi ini kalau sholatnya sendirian. Kalau sholat berjamaah imam jadi patokan. Jadi kalau misalnya di sahab pertama di ujung sana masih ada kosong. Dan ini sudah lima sahab. Kita lihat ternyata ada celah kosong. Lagi sholat berjamaah. Kita boleh lewatin makmum-makmum. Untuk pamit lewat untuk masuk ke sahab yang kosong itu. Dan tidak masalah lewat di depan mereka. Karena sutranya adalah imam. Kalau sholat berjamaah. Tapi kalau sholat sendiri kita sendirian. Dan bagi orang yang suka memotong sutra ini hadithnya berbahaya. Kata Nabi SAW. Kalau seandainya seseorang tahu beratnya dosa yang Allah hukumkan. Kepada orang yang memotong sutra, sholat seseorang. Maka dia lebih baik menunggu selama 40 tahun daripada dia memotongnya. Jadi saking beratnya gitu ya. Ini ibarat dari Nabi SAW. Bagaimana kalau seandainya seperti yang tadi. Saya lagi sholat sutra saya diangkat oleh orang lain. Kalau anda dapat ada sesuatu yang bisa dijadikan sutra di depan kita. Melangkah boleh. Kata Nabi SAW. Langkah kaki yang paling mulia di muka bumi adalah langkah yang menuju menutup saf-saf yang kosong. Maksud disini adalah kalau kita lagi sholat sendiri. Misalnya anda lagi saf kedua. Kemudian di depan kita ada orang yang kita jadikan sutra. Orang itu berdiri karena punya hajat. Maka kita dekat bisa melangkah. Melangkahlah ke depan. Saf satu saf atau dua saf untuk merapat ke sutra. Tiang ataupun apa yang kita bisa lakukan. Jadi jangan heran kalau melihat ada orang jalan sementara sholat kalau mengejar sutra. Karena itu ada hadithnya. Itu memang ada hadith yang menjelaskan masalah itu. Bahkan Nabi SAW menjadikan itu langkah di muka bumi yang paling mulia di sisi Allah SWT. Sama halnya kalau ada orang yang sholat misalnya di saf. Ini di Indonesia saya lihat masih belum semuanya faham. Kalau misalnya kita lagi di saf kedua. Di saf pertama ternyata ada satu makmum batal uduknya. Atau dia ingat dia tidak punya uduk. Lalu dia keluar. Jangan dibiarkan safnya kosong. Yang di belakang harus maju. Sebagaimana kalau imam tiba-tiba mati. Atau imamnya mengeluarkan angin batal uduknya. Lalu dia keluar. Karena tidak boleh imam juga dalam kondisi batal uduk lanjutin sholat. Dia keluar maka yang di belakang imam menggantikan dia. Seperti kasus Umar bin Khattab pada saat ditusuk oleh Abu Lu'lu. Maka beliau jatuh tersungkur. Abu Musa al-Ash'ari maju langsung menggantikannya menjadi imam. Sementara ada sahabat Nabi yang lain yang memang membantu Umar bin Khattab untuk menyelamatkannya. Lalu mereka sholat setelah itu. Tapi Abu Musa al-Ash'ari melangkah ke depan dan menggantikan posisi Umar radiyallahu anhu. Terima kasih telah menonton!